Terima kasih telah menonton! 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 Oke teman-teman, kita ada di kawasan Alas Gumitir di perbatasan antara Banyuwangi dan Jember dan sekarang kita akan di photo station nih ya kira-kira nih. Wah cakep banget nih suasananya dan dapat kesempatan dari pak driver untuk mengabadikan momen bersama PO Pandawan 87 ini. Mantap! Nah ini ya kita menikmati view pemandangan sejenak PO Session. Oke 2 menit sampai 5 menit kita foto-foto PO Session. Kita lanjutkan perjalanan menuju Tangeram. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 Ada logo Pandava 87 Dan ini terkesan Keren banget gitu ya Ini bahannya tuh matte begitu Warnanya matte begitu Oke kita buka Dan kita lihat bagaimana sih Penampakan tiketnya Nah ini dia Kita buka perlahan-lahan Yuk penasaran seperti apa tiketnya Nah seperti ini bentuk tiketnya Jadi Di bagian depan dari sampul tiketnya Ini unik banget Baru pertama kali kayaknya saya lihat Jadi kita bisa melihat Nomor seri tiket kita Tanpa harus membuka Sampulnya Wah ini inovasi yang keren ini menurut saya Bahannya juga matte begitu ya Tuh Keren Keren banget Dan di bagian belakangnya ada Syarat dan ketentuan Atau syarat dan kondisi perjalanan Serta voucher tiket makan Wah Kalau voucher tiket makannya disini Ditaruh sini Saya jadi agak Apa ya Agak sayang gitu Untuk menukarkannya dengan servis makan Ya Semoga aja nanti servis makannya Menggugah selera Sehingga saya Relah untuk merobek Voucher makan ini Menarik Oke kita buka Nah Ini Lembar Tiketnya Lembar pertama Ada identitas saya Terus ada Agennya Tanggal Harga Seat yang dipilih Jam kerbangkatan Serta kelas Nah Yang menarik disini Kelas dari Pandawa 87 divisi Akap Ada tiga Eksekutif Super eksekutif Dan sleeper Hmm Super eksekutif Mungkin Kedepannya akan ada Kelas super eksekutif Yang konfigurasi Seat 21 gitu ya Mungkin ya Kita lihat aja Kedepannya Oke Ke lembar kedua Lembar kedua Oke Lembar kedua Ternyata dirobek Mungkin untuk Data agen Manifest agen gitu ya Dan Lembar ketiganya Ini ada Versi Kertas karbonnya gitu ya Jadi tulisan Yang dari depan Nyata ke belakang gitu ya Oke Ikut tercetak ke belakang Habis Habis Nah Ini adalah Bentuk tiketnya Wah Cakep nih Sangat Cakep untuk Dijadikan koleksi Bagi yang suka Mengkoleksi tiket bus Mantap Mantap Exit gerbang tol Pasuruan Menuju pul pusat Atau pul pandawal akan 7 Pasuruan Masuk terminal Pasuruan Masuk terminal Pasuruan Terminal Pasuruan ini Jadi titik terakhir Naik penumpang Kali ini Langsung kita ke Habis ini Langsung makan siap Di Resari Angkawi Rumah makan kering sewu ya Pak Kering sewu Siap Sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman sekarang kita sampai di rest area km 575B dan kita akan melakukan service makan di rumah makan Pring Sewu rest area km 575B ya, jadi kalau kita naik bis ini kita akan mendapatkan service makan perasmanan gratis Aku udah gak sabar nih Seperti apa sih mewahnya Service makan di restoran Satu ini Nanti akan kita lihat ya Nah itu bisnya Mau isi solar dulu Dan kebetulan banget nih Selain bisnya isi solar penumpangnya juga harus isi solar juga Gimana mas? Udah lapar Apa tuh? Aku gak baik Mendingan kita solar dulu aja Oke Mungkin makan ke belakangan bener Siap, oke Nah, kalau mau saya habis makan Jangan lupa bawa tiketnya Nanti ketunda seperti Mas Tito yang ketinggalan tiketnya Oke Penasaran aku Seperti apa sih? Keliatannya dari luar itu kayak mewah banget ya teman-teman Ruangannya ber-AC gitu Wah ini Ini cita rasa pariwisata Yang masih dipegang sama P.O. Pandawa 87 ya Karena Kalau kita perjalanan wisata kan Biasanya Untuk service makan gak keluar tol gitu ya Masih di dalam rest area tol Nah Di divisi AKAP juga begini Jadi Kemungkinan Cukup menghemat waktu Ya sekitar 5-10 menit lah Daripada harus keluar tol Oke teman-teman Pastikan bawa tiketnya Dan Diserahkan ke mbaknya Nanti akan disopek kupon makan ya Bisa makan duluan Siap Makasih ya mbak Iya Makasih Iya